Intro Apa kejutan Megawati yang dijanjikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasno Kristianto? Saya kira kejutannya ialah tidak ada kejutan Kita sudah mendengar dan melihat pidato Ketua Umum PDI Perjuangan dalam ulang tahun partainya Yang sudah berumur 50 tahun Dan itu makin dibikin puyeng partai-partai lainnya Intro Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia dan seagerat Secapres ataupun beda capres Kalau beda jangan baper Intro Pasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan mengatakan Megawati akan mendeklarasikan siapa capresnya tahun 2023 ini Ya iyalah Tidak mungkin tahun depan Karena aturan KPU, pendaftaran capres dimulai September 2023 Dari tanggal 7 sampai dengan 13 Jika pun didaftarkan tahun 2023 Tapi pada tanggal 14 September tentu tak bakalan diterima Kadrun Karatan juga tahu hal itu Megawati Ini bisa dipastikan akan main pada last minute Dan itu artinya dia akan gantung Semua partai politik untuk menunggu Soal koalisi Nasdem dengan PKS dan Demokrat Pun hingga hari ini juga belum jelas Namanya saja koalisi perubahan Masih mungkin dengan perubahan-perubahan Kalau tidak terjadi perubahan Ya tentu saja Tinggal rebahan saja Menjadi partai rebahan Koalisi perubahan namanya Karena pembicaraan tentang bakal calon gua pres di capres Anies Baswedan Juga belum jelas Syurya Paloh dulu pidatu dengan mempesona Soal calon pres diserahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan Benar demikian? Ya tentu tidak lah Emangnya ada politikus yang culun seperti itu? Ibarat kata pemain Belum main Anies sudah menang banyak disitu Memangnya siapa Anies? Jika ia hanya segedar mantan gubernur DKI Kurang kuat alasannya Partai politik juga tak punya Lantas apa alasannya memberi tiket gratis? Kalau ngomongin pendukung politik identitas Masa Islam garis politik seperti Para bekas 212 dulu Tidak signifikan Bagaimanapun Jakarta bukan Indonesia Dan lawannya pasti bukan Ahok Yang gampang dicina-cinakan Dan dikafir-kafirkan Dugaan tiket gratis Surya Paloh Kemungkinan karena melihat siapa Anies ini sebenarnya Setidaknya Siapa di belakang Anies ini? Bisa buhir Para konglomerat yang dirupakan Jokowi Poligarki Atau kepentingan negara asik Yang tidak suka dengan gaya politik Jokowi Anies bukan pejabat negara Ia baru saja lengser sebagai gubernur Jakarta Tapi kenapa dia diundang makan malam oleh Duta besar Amerika Serikat di Bali Pada pertemuan G20 Beberapa bulan lalu Di mana Joe Biden juga ada di Bali Bagi Anies tentu ini promosi gratis Soal force kepada dunia dan politikus dalam negeri Bagi Amerika Serikat Indonesia sangat penting dalam kaitan persoalan negeri Paman Sam dengan China dan Rusia Dan Jokowi bukan presiden yang menyenangkan bagi AS bagi Amerika Sementara Amerika sangat butuh Indonesia untuk memainkan geopolitik mereka berkait resim dolar dalam permainan ekonomi global Pendekatannya tak lagi sebagaimana dengan negara-negara di timur tengah Tetapi dengan politik sub power yang memungkinkan Amerika terakomodasi kepentingan-kepentingannya Jokowi bukan rekanan kerja yang bagus Tapi Anies mungkin prototipe presiden yang dibutuhkan bagi kepentingan Amerika Pilpres ke depan sekiranya Anies Baswedan jadi dicapreskan adalah Antara kepentingan nasional kita dengan kepentingan Amerika Serikat Itu sebabnya Demokrat dan PKS pun sekiranya AHI dan AHIR menerima nunggu keputusan Anies Menunjukkan bergeneng posisi mereka Lagian jalan keluarnya juga mudah Kasih jabatan menteri apa ke? Berapa ke? Untuk kepentingan dua partai itu beres Tapi benarkah itu? Atau hanya rumor yang diciptakan untuk membuat galau lawan? Atau demikian kenyataannya? Jika demikian halnya tergantung pada rakyat jelantah Mau menjadi bangsa yang merdeka berdaulat secara ekonomi dan politik Atau terus berada dalam penjajahan yang tak terlihat? Karena masih samar-samar semua megawati sebagai politikus senior di republik ini Pasti akan hati-hati membacanya Indonesia yang mandiri baru memulai tahap awalnya Belum 100% berhasil Karena menjadikan Indonesia mandiri banyak mengundang musuh dari dalam selimut Disitu tergantung moralitas partai-partai politik Partai-partai politik di Indonesia Mau menjadikan Indonesia negara mandiri berdaulat Atau jadi sapi prah kepentingan negara luar Khususnya Amerika Serikat Itu tantangan kita ke depan Hari ini kembang Yang mengatas bumeng seri gratis Yang tersiapan aku Tandung akhati kematan polosisme Terima kasih telah menonton! Khususnya Amerika Serikat Khususnya Amerika Serikat Khususnya Amerika Serikat Khususnya Amerika Serikat Tidak ездik